Kita sudah murni tidak akan ada pendita Kalau belum murni? Kalau belum murni bisa, jelas dong Pada saat Sakaratul maut itu? Iya, jelas dong, dia menanggung karmanya dong Pasti ada drama-drama tertentu yang mengiringi Yesua itu tidak meninggal karena disalih Dalam kesadaran saya, Yesua itu seorang Yogi Yogi? Ya, dia belajar tantra di Tibet Memang Yesua ini digembleng oleh para petapa dari Timur Dia menanggung karmanya dong Pasti ada drama-drama tertentu yang mengiringi kematiannya Itu hukum kosmik sederhana Tapi bagaimana kemudian orang bisa bercerita ya Rasanya Sakaratul maut itu Nah, gini mas guru pertanyaan saya selanjutnya itu Tanpa saya mengurangi rasa hormat saya Bagi kepercayaan agama apapun ya Saya pengen mendengar jawaban secara langsung dari mas guru Sebenarnya yang mencaput nyawanya Yesus itu siapa? Kenapa? Kenapa nanya-nya yang lucu-lucu sih mas Yendra? Habis minum apa? Gini mas ya Saya ini Bukan teolog Saya bukan peneliti Kitab-kitab suci Saya bukan orang yang ahli membaca teks kuno Saya ini hanya orang yang betul-betul menekuni keheningan Dan ketika saya penasaran dengan sesuatu Ingin tahu sesuatu Saya akan melakukan sebuah penjelajahan dengan Semua instrumen yang ada di dalam diri saya Menggunakan otak saya Menggunakan rasa sejati saya Kalau panjendengan tanya tentang Yesus Tentang Yesua Hamasyah Tentu saja saya punya jawaban yang Katakanlah itu subjektif Karena itu berangkat dari pengalaman pribadi saya Jadi saya tidak mengikuti referensi apapun Ketika saya mengunggapkan tentang ini Saya sepenuhnya mengatakan apa yang saya alami Dan ini pertanggung jawabannya ada pada diri saya Saya tidak bisa Dan tidak akan mengajak orang-orang lain untuk Menanggung risiko dari apa yang saya omongin Nah yang mau saya katakan begini Untuk memahami Yesua Hamasyah Dan ini saya lakukan dengan sangat serius Saya melakukan Betul-betul Tangkaian keheningan yang sangat intensif Dan saya juga melakukan perjalanan secara fisik Ya Jadi saya dua kali ke Lodes Di Prancis Selatan Tempat penziarahannya orang-orang Katolik Saya sekitar Empat kali bolak-balik datang ke Roma Dan di Roma itu Saya melusuri Apa yang saya sebut sebagai jejak dari Yesua Jadi gereja-gereja kuno itu Saya datangi satu persatu Saya nikmati semua Energi keindahan yang ada di sana Kemudian Belakangan Saya juga ke kota-kota yang lain Di berbagai kota Itu saya menemukan memang juga ada jejak Yesua Berbagai negara Itu mulai dari Jerman Perancis Macam-macam Nah Dari kesemua itu Saya punya pengertian sini tentang Yesus Pertanyaan Mas Endra itu Itu kan Bisa diubah dikit dulu ya Apakah betul Yesus ketika Di salib itu meninggal Oke Pertanyaan kan bisa digeser dikit Ya boleh bang Nah Kalau Anda bertanya pada saya Boleh dong Saya punya jawaban yang subjektif Berdasarkan pengalaman saya Saya katakan bahwa Yesua itu tidak meninggal Karena di salib Dalam kesadaran saya Yesua itu seorang yogi Yogi Ya Dia belajar tantra di Tibet Makanya Dalam sejarah underground pun Dinyatakan Ada fase dia Tidak diketahui ada di mana Dari usia 12 sampai usia 29 Ya Kemana Nah Kalau saya melusuri dengan betul-betul Yang namanya rasa sejati saya Melihat tekaman semesta Itu yang saya dapatkan Bahwa memang Yesua ini dikembleng oleh Para petapa dari timur Yang kalau dalam teks-teks ini juga itu Dinyatakan ada Nah Kenapa dia disalib Ya bukan untuk Menanggung dosa anda Dan menyelamatkan anda Dari dosa anda Bukan Itu resikologis dari Memang Perjuangan Yesua untuk menegakkan kebenaran yang sejati Untuk Menyadarkan orang bahwa Ada ketidakadilan Ada penyalahgunaan kekuasaan Yesua kan banyak musuhnya Ada rabi-rabi Yahudi yang memang sangat Memelihara kemapanan dia Dan seterusnya Jadi Penyaliban itu adalah resiko politis Dari seorang Yesua yang memang Orang yang sangat revolusioner Oke Nah tapi pertanyaannya Apakah gara-gara disalib itu Kemudian Yesua meninggal? Tidak Itu menjadi bagian dari proses akselerasi Kesadaran dia Sejauh saya menemukan Ya Ketika ditutunkan dari kayu salib Kemudian di Ada kutip Semayam kan Di rumah Yang disebut sebagai rumahnya Yosep atau Yusuf dari Arimathea Habis itu kan ceritanya Gak jelas Kalau mengikuti apa yang saya temukan Dia dibawa kembali ke Himalaya Terut? Himalaya Himalaya Dia disembuhkan Dia dipulihkan oleh Tiga petapa yang Pernah mendidik dia Nah Dia digembeling kembali disana Untuk mencapai level kesadaran yang lebih tinggi Dan kemudian Menjalankan misi agungnya Untuk menegakkan kerajaan Tuhan di bumi Dan tidak ada satu avatar pun yang gagal Ya Jadi Gak ada itu Avatar itu kemudian Tumbang Oleh sebuah manuver politik siapapun Dia pasti berhasil mewujudkan Dan apa yang menjadi misi agungnya Nah Saya betul-betul melihat Sejak Yeshua di Eropa Eropa masa lalu adalah sebuah tempat yang betul-betul pernah Menjadi Tanah surga Siapa yang membuat itu? Yeshua Jadi Yeshua tidak menjual janji Dia menunjukkan bukti yang nyata Bahwa kerajaan Tuhan di bumi itu pernah ada Gitu Jadi pertanyaan Tuhan ini gak tepat ya? Enggak Enggak Ya Pada akhirnya dia kemudian Pindah dimensi itu lain cerita Tapi bukan karena disalib Bukan karena dicabut nyawanya oleh siapa-siapa Terus gimana? Ketika dia pindah dimensi Karena apa kira-kira? Ya memang tugasnya sudah selesai Orang-orang berkesadaran itu Punya cara sendiri untuk pindah dimensi Tanpa kesakitan Tanpa kesakitan Iya dong kalau orang tercerahkan Gimana? Kalau orang tercerahkan Meringkuk mati begini ya Namanya apa? Kalau kemudian ada Al-Fatar yang mengatakan Bahwa rasanya mati itu seperti Tertusuk-tusuk atau Kulit terkelupas segala macam gitu Gimana mas guru? Wax Wax Sekarang gini mas Ya Kalau anda bertanya pada saya Apakah saya siap mati hari ini di sini? Saya siap Dan kalau saya mati Saya pasti tidak akan mendita seperti itu Saya menghadapi kematian dengan senyum suka cita Kalau saya memang harus mati saat ini Jiwa saya dengan tubuh halus saya Akan pindah ke dimensi lain dengan Sangat ringan Ngapain masih pakai mendita? Hukum kosmiknya itu Kalau kita sudah muni Tidak akan ada pendita Kalau belum murni? Kalau belum murni bisa Jelas dong Pada saat Sakaratul Mautid? Jelas dong Dia menanggung karmanya dong Pasti ada drama-drama tertentu yang mengiringi kematiannya Itu hukum kosmik sederhana Tapi bagaimana kemudian orang bisa bercerita ya Rasanya Sakaratul Mautu seperti gini-gini Padahal dia belum merasakan Gimana? Dia imajinasi dong Atau dia melihat orang lain yang mengalami itu Nah kalau saya ditanya pada case ini ya Jawaban saya sederhana Pada jiwa-jiwa yang masih punya kemelekatan dengan kehidupan fisikal ini Kematian adalah penditaan Karena dia takut mati Dan itu kan gampang disaksikan dalam kehidupan keseharian kita Kita memang belum mati dengan badan ini kan Tapi kan kita sering melihat orang mati Dan orang mati itu beda-beda mas Tapi kalau orang belum kemasan total Mati itu kan gak dramatis Mati itu damai-damai aja Iya apa enggak? Iya ya ya Iya kan Jadi puncak kehidupan ada di kematian itu tadi Ya pembuktian bahwa kita hidup dengan selaras di kematian Oh Siapapun yang bersuka cinta dalam menghadapi kematian Itu indikasi dia telah mengalami hidup surga Telah betul-betul mengalami jiwa yang murah Nah makanya Mas Enda Kenapa saya banyak menggunakan terma-terma dari Yesuwa Hamas Bukan karena saya Kristen Dan memang tidak ada satu agama pun yang berhak mengklaim dia sebagai miliknya Oh ini tokoh dunia kok Siapapun berhak untuk mempelajari ajarannya Mengungkapkan kembali ajarannya Saya juga berhak dong Mas Enda juga berhak Tidak bisa diklaim oleh siapapun Dan masing-masing bebas dong Mengungkapkan pengalaman yang memang Betul-betul otentik tentang keberadaan dari Yesuwa ini Buat saya Yesuwa itu contoh yang sangat populer Tentang bagaimana Bumi ini bisa ditransformasi menjadi bumi yang indah Gitu Mas Itu aja sih kenapa saya kemudian banyak Mengungkapkan tentang Yesuwa Karena saya kan Itu tadi Mas Tidak membatasi hidup ini dengan Data-data empirik gitu loh Ada data-data kosmik yang Itu memang tidak bisa dijangkau dengan Pendekatan empirik Tapi pakai Kehendingan menggunakan sejati itu nyata Gitu Mas Nah Ini saya Saya kasih contoh Mas Ya Dengan lihat nih Bagaimana Sebentar ya Kayak ini ya Contoh ya Sebentar Ini hanya untuk kasih contoh Ada panjir dengan Apa yang saya kerjakan Misalnya kayak di Eropa gitu ya Bentar Ini Yang mumpung saya ini Mumpung saya lihat fotonya Nih kayak gini Mas Ini apa yang saya kerjakan Saya meditasi di gereja Mas Tapi bukan saya Kristen Oke Dan Kalau dihitung Bisa status lebih Gereja di Eropa yang sudah saya Saya Jadiin tempat meditasi Oke Nah Dari Apa yang disampaikan oleh Mas Guru Tadi nih Saya timbul pertanyaan Ini Mas Apa Ketika orang yang Jiwanya sudah murni Dia kan gak takut Menghadapi sebuah kematian Dia akan menyebut kematian Dengan sukacita Apakah artinya Bahwa siapapun yang meninggal Karena kecelakaan Pesawat ditembak Dari bawah meledak Atau kapal tenggelam Itu mesti jiwanya tidak murni Gini Mas Faktor penyebab kemutian Itu kan banyak Oke Ya Sebetulnya Kalau kita melangkah Senang riset dalam keheningan Selalu ada sinyal Terhadap apa yang akan terjadi Di masa depan Misalnya gini Ya Kalau saya mau berangkat kemana nih Saya akan membaca sinyal Di titik terakhir Saya masih berangkat apa tidak Dan Sering kali saya membatalkan Keberangkatan saya Kenapa? Karena saya menangkap sinyal bahaya Ya Itu yang membaca selamat terus Mas Kayak kemarin nih Saya kan bilang ke Mas Saya mau kemarin oke nih Mas Saya udah beli tiket Mas Kenapa saya gak jadi? Ya karena saya menangkap sinyal bahaya Sekalipun saya gak ngerti bahayanya apa Saya batalin Saya Alihkan Router saya ke Jakarta Oke Saya pernah mau masuk Iran Mas Iran Saya udah dapet visa Saya dapet visa di Konsulat jenderal Iran di Istanbul Saya udah beli tiket pesawat Saya udah pesen Ini Hotel Tinggal beberapa jam lagi berangkat Ya Di sini kuat sekali Jangan berangkat Terlalu beresiko Saya batalin dong Ya Saya cuma ngomong secontoh bahwa Hal-hal yang buruk itu Sebetulnya sinyalnya sudah ada Nah sekarang bagaimana kalau Ternyata Ada orang yang Gak pekat terhadap sinyal itu Sehingga dia Ya udah Jalan terus gitu ya Tiba-tiba menghadapi situasi kayak begitu Pesawatnya Ada sebuah situasi yang sangat Berat gitu ya Nah Kita gak bisa mengatakan dia tidak murni Karena nanti Cara dia merespon situasi itu Itu yang menentukan Mas Misalnya dia udah kadu naik pesawat Gak bisa turun kan Bambam 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 Oke ketika dia disitu ya sudah Gusti Saya memang salah Saya celoboh karena tidak mendengar Sinyal darimu Tapi setima akibatnya Saya pasrahkan semuanya Kalau mati Matilah Gimana Berarti merespon kematian itu Itu Bukan soal matinya dengan cara apa Cara meresponnya Bagi Final Finalnya disitu ya Mas Jadi kita merespon kematian Tanpa ketakutan Tanpa kekecewaan Tanpa kemarahan Total surrender Keren Oke 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 Saya Ini pengalaman Pengalaman nyata ya Mas Pernah Beberapa tahun yang lalu Saya naik pesawat Dari Hongkong ke Jakarta Dan ketika melewat Cina Selatan Turbulensi luar biasa Keras Gak umum Nah Nah Ya tentu penumpang-penumpang lain kan Panik Panik lah ya Tetapi Karena saya memang sudah belajar tentang Kesadaran yang mudi Walaupun waktu itu masih awal-awal lah ya Ya saya pas lah Kalau saya mati saat itu ya mati aja Tapi saya memberkati semuanya Saya memberkati pilotnya Saya memberkati semua penumpang Saya memberkati para Pelamugari Ya Pihar lah selaras Ya sudah Selamat Gitu Oke Oke mas guru Terima kasih banyak ya Keren Sampai jumpa